Terima kasih. Malam ini kita mau berbagi tips dan trik bagaimana caranya untuk kita bisa lebih skillful dalam memimpin atau memfasilitate sebuah kegiatan Dharma Sharing. Tapi sebelumnya kalau boleh saya ngecek, siapa di sini yang belum pernah, belum pernah, belum pernah ya, bukan sudah pernah ya, belum pernah menjadi facilitator dalam kegiatan Dharma Sharing. Boleh raise hand atau tunjukkan emotion apapun itu kalau belum pernah, mudah-mudahan saya tidak melihat yang belum pernah nih. Oke, ada satu yang belum pernah ya, eh nggak apa-apa. Ada dua, oke. Nggak apa-apa kalau misalnya belum pernah Dharma Sharing. Ada tiga, oke. Dan kita belajar bareng-bareng menikah malam ini gimana caranya Dharma Sharing. Disclaimer nih sebelumnya, saya bukan expert dalam Dharma Sharing, tapi saya doyan ngomong. Jadi mungkin bisa sharing-sharing dari hobi ngomong ini gitu. Kalau boleh tahu, bagi mereka yang sudah pernah menjadi facilitator pada kegiatan Dharma Sharing. Biasanya kesulitan terbesarnya apa sih? Mungkin diketik di kolom chat sebelah kanan. Kalau sudah pernah jadi facilitator pada Dharma Sharing, Biasanya deritanya apa sih? Masalahnya apa? Atau kesulitannya apa yang dialami? Boleh di-share di chat box. Mungkinkah ada yang kebanyakan orang jadi berantem, wah menghadapi manusia yang hening seribu bahasa. Kalau suruh sitting, berisik. Tapi kalau Dharma Sharing tiba-tiba Hening ya semuanya ya. Oke, apalagi ini masalahnya. Peserta nggak aktif. Oke, apalagi masalah lagi. Masalah berikutnya pada Dharma Sharing. Mungkin boleh bagi-bagi masalah. Sekarang kita lagi bagi-bagi masalah dulu. Kesulitannya kalau semua peserta dingin. Oke. Apalagi kesulitan yang pernah dihadapi pada kegiatan Dharma Sharing. Ngotot sama masalah dia. Waduh, ini juga kayaknya kelar nih. Kalau ketemu yang ngotot dengan masalah dia. Ada lagi nggak yang pernah mengalami krisis pada Dharma Sharing? Kadang ada pertanyaan yang tidak terjawab. Cari topik pembuka. Mau mulai dari mana? Sebelum, thank you untuk sharingnya. Ya, saya juga pernah ngerasain itu semuanya. Pernah mengalami semua juga. Sama kok dengan teman-teman. Tapi kalau boleh mengingatkan, Apa sih esensinya Dharma Sharing? Sebenarnya, Dharma Sharing itu adalah bagian dari latihan yang sudah diajarkan oleh paike kita untuk latihan loving speech and deep listening. Pada intinya, kegiatan Dharma Sharing adalah kesempatan kita untuk berlatih, loving speech, dan deep listening. Nah, sebagai fasilitator, apa sih yang seharusnya menjadi tugas kita? Tugas kita itu sebenarnya simple saja. Tugas kita itu adalah membuat peserta mau sharing dari hati, bukan dari kepalanya, bukan dari pikirannya, ataupun bukan dari pengetahuannya. Kalau bicara hati, kalau bicara perasaan, kalau bicara jujur, memang itu yang paling berat. Ini sambil saya baca lagi ya, ada masalah lagi. Dari dalam diri, nggak pilih jadi fasilitator. Dari luar diri, menghadapi ketika peserta, nggak ada yang mau sharing. Nah, kalau ini saya membaca dari chatbox, kebanyakan tadi di awal adalah menghadapi peserta yang nggak mau sharing. Kalau dari Bante Badra, menghentikan orang yang ngomong sangat banyak, karena ngambil waktu terlalu banyak, dan ngomongnya nggak lo ridul, tak kenapa. Nah, sepertinya kalau kita yang sempet mir, kalau kita-kita sih nggak berasa itu ya. Brother, mungkin kalau brother, auranya beda. Orang jadi mau curhat semuanya. Bicanda. Jadi, intinya misi seorang fasilitator adalah untuk membuat peserta mau sharing dari hatinya, bukan dari pikirannya, bukan dari pengetahuannya, bukan dari logikanya. Ketika kita menjalankan Dharma Sharing, ada tiga pilar yang harus kita ingat. Ada yang namanya, satu, golden rule. Dua, etik atau etika. Dan yang ketiga, tools atau alam. Jadi, untuk membuat Dharma Sharing yang menyenang, menyenangkan, yang enak, nggak harus fun ya, tapi yang menyentuh hati, kita harus mengingat ada tiga buah pilar. Pilar pertama adalah aturannya bagaimana, pilar kedua, etikanya bagaimana, dan ketiga, alat yang kita butuhkan itu sebenarnya apa saja sih. Kalau berbicara golden rule, atau golden rule, maka yang harus selalu kita ingat adalah Dharma Sharing adalah dari latihan dan loving speech. Jadi, Dharma Sharing ini bukan versi cunghat sebenarnya, tapi Dharma Sharing ini merupakan latihan deep listening dan loving speech. dan kembali saya selalu mengingatkan bahwa Dharma Sharing adalah kegiatan, adalah tempat, adalah kesempatan untuk kita bisa sharing atau mengeluarkan sesuatu dari lubuk hati kita yang paling dalam. Jadi, kemudian ini juga bukan non-intellectual discussion dan mengingatkan kembali dalam kegiatan Plum Village, semua akan kembali ke metode utama kita, yaitu bernapas masuk dan bernapas keluar. Breathing in dan breathing out. Jadi, ada empat rules-nya. Ingat-ingat, ini adalah latihan deep listening dan loving speech ketika kita mendengar, benar-benar mendengar, matikan radio tanpa henti yang ada di ada di kepala kita dan berbicara dengan bahasa yang penuh cinta kasih. Mengingatkan lagi, ini adalah tempat di mana kita sharing dari lubuk hati kita yang paling dalam dan Dharma sharing ini adalah non-intellectual discussion atau bukanlah cerdas, cermat ataupun atau bahkan sebuah kegiatan Dharma talk. Again, untuk kita bisa melakukan Dharma sharing yang enak, jangan lupa untuk selalu bernapas masuk dan bernapas keluar. lalu etikanya Dharma sharing itu apa sih? Biasanya pada saat kita Dharma sharing, di sesi Dharma sharing, biasanya ada saja orang yang mengungkapkan isi hatinya dan ketika ia mengungkapkan isi hatinya mungkin yang ia ungkapkan itu sangatlah private, sangatlah private atau sangatlah inti untuk dirinya sendiri. jadi dimohon apapun itu yang di-sharing yang diberikan yang keluar yang muncul pada kegiatan Dharma sharing ada tidak dijaga dengan baik confidentiality-nya. Jadi kerahasiaan dari apapun yang terganti pada Dharma sharing itu harus dijaga confidentiality-nya. Kemudian seperti Plum Village ini manis sekali kita ada yang namanya flowers and greetings selalu biasakan ketika kita mau memulai Dharma sharing kita berikan bunga sekundung bunga atau beranjali dan memberikan greetings atau salam. Again karena Dharma sharing ini adalah sebuah kegiatan untuk kita berlatih deep listening and loving speech kamkit diharapkan tidak ada intrupsi artinya ketika seseorang berbicara biarkan ia berbicara sementara tugas kita sebagai fasilitator dan sebagai pendengar adalah bernapas masuk bernapas keluar dan mendengarkan apa yang sedang di sharing lalu sebagai fasilitator kita juga tidak boleh memberikan nasihat bimbingan ataupun pengetahuan kita pengalaman kita pengetahuan kita tentang Dharma karena perlu diingat tugas seorang fasilitator pada Dharma sharing bukanlah sebagai pembicara Dharma top dan kemudian terakhir adalah jangan pushy sepertinya sharing screen saya ternyata tidak jalan maaf gangguan teknik sedikit saya keluar dan saya sharing sekali lagi terlihat dengan jelas sorry akan kesulitan teknisnya tadi jadi again untuk di Dharma sharing ini sebaiknya kita tidak pushy tidak pushy maksudnya tidak menyuruh-nyuruh atau tidak mendorong-dorong orang atau tidak memasak masal orang kalau seseorang sekiranya sedang tidak nyaman untuk sharing ya boleh saja untuk tidak sharing kurang lebih itu kemudian untuk apa saja tools yang dibutuhkan pada kegiatan Dharma sharing tools yang harus disiapkan oleh fasilitator pada Dharma sharing yang pertama adalah yang kedua timer timer ini boleh juga menggunakan jam tangan kita untuk mengingat-ingat waktu karena seringkali pada saat Dharma sharing itu kita carry it forward artinya tidak ingat dengan waktu dan biasanya ini pada retreat yang cukup panjang siapkanlah tisu karena ada saja kejadian dimana orang merasa terharu merasa sedih sehingga ia menangis dan membutuhkan tisu nah saya mau bercerita tentang tips dan trik bagaimana caranya menentik ini 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 berita pertama sebagai fasilitator tiba-tiba ada orang ngomong terus berkaru-karuan bagaimana caranya mengetikkan orang yang berbicara berulang kali udah gitu keluar lagi dari jalur mestinya Dharma sharing eh dia malah kemana-mana gimana ya caranya apakah teman-teman disini ada yang punya pengalaman bagaimana caranya menghentikan hal seperti ini mungkin boleh loh di-share di-share di chatbox atau silahkan langsung potong saya saja share ada gak yang pernah mengalami punya pengalaman seperti ini dimana orang berbicara gak karu-karuan ngomong terus bahkan keluar dari jalur apakah ada yang punya tips dan triks disini raise hand kalau misalnya mau share nah bunyiin bell waduh kalau Bante plototin dia waduh waduh horror ini ini horror banget kalau di plototin sama Bante ini kelar nasib kita bersama-sama saya setuju saya juga sama dengan kalau ada orang yang sudah berbicara terlalu lama bahkan keluar dari jalur most likely orang tersebut sudah gak sadar sudah gak ada disini dan disini dan sebagian besar dari orang lainnya di dalam Dharma Sharing itu juga udah gak ada disini jadi kalau bahasa Inggrisnya ada let's save time by the bell kita bunyikan bell biasanya orang itu akan sadar namun kalau misalnya orang situ sudah dibunyikan bell dan tidak 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 bereaksi juga maybe it's time for us untuk go straight forward langsung ngomong saja sister brother mohon maaf waktunya sudah hampir habis bisa menyatakan seperti itu nah ini Rohana juga cakep nih sis Rohana katanya ambil alih aja dengan cara merespon pembicaraan dia habis itu dipegang lagi oleh fasilitator that also can do that also a trick yang we can do trips dan tricks kedua pernah gak ngalamin Dharma Sharing dimana tiba-tiba jadi curhat session untuk dua orang aja V.A. ngomong V.B. ngomong ceplas 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 dan akhirnya kita kayak nonton dua orang untuk cerita satu sama lain pernah tanya honestly pernah mengalami hal seperti itu apakah teman-teman juga ada yang pernah mengalami hal seperti ini oh pernah sekali lalu mungkin Natali boleh buka mic-nya apa yang dilakukan oleh Natali untuk untuk menghadapi hal tersebut atau tiba-tiba juga pernah apa yang pernah dilakukan apa yang dilakukan pernah sekali maksudnya oke-oke pakai bel betul pada umumnya enaknya di tradisi kita we can always save we can always save our time our day our moment with the bell by membunyikan bel diantara kita berdua itu adalah cara yang paling mudah kembalikan ke bel tapi again kalau misalnya orang itu gak sadar kalau saya sih let's just be straightforward mohon maaf mungkin kita bisa memberikan memberikan kesempatan kepada yang lainnya untuk untuk berbicara mungkin bisa kita ingatkan seperti itu dan again kembalikan ke etika yang seharusnya kita bagi yang kita punya ingatkan peserta akan etika ini bahwa ini adalah satu orang saja yang berbicara yang satu lain mendengar ini adalah latihan untuk berbicara dan latihan untuk mendengar bukan untuk berkomunikasi seharusnya sih dengan cara seperti itu cukup membantu mungkin ada yang lain punya punya peralaman mau di-share juga boleh oke at any time mau silah saya silahkan ya nah ini kalau kata bantik kalau bisa di depan banget sebelum Dharma Sharing mulai fasilitas taruh sampaikan secara singkat poin-poin penting dalam Dharma Sharing betul etika ketika di awal Dharma Sharing tolong sampaikan etika-etika dari Dharma Sharing ketiga bagaimana menghadapi kalau ada orang yang bertanya kalau saya terus terang biasanya ketika ada orang yang bertanya saya akan senyum kalau memang harus membunyikan bell bunyikan bell tapi saya akan katakan kita jawab di akhir kegiatan karena pada umumnya pertanyaan seseorang pada saat Dharma Sharing itu kemudian bisa terjawab dari sharing-sampai peserta lainnya so sometimes kita gak perlu memberikan jawaban juga gitu dan ini adalah suatu cara untuk kita menghindar dari tanya-jawab tapi kalau memang pertanyaan tersebut tidak terjawab dari sharing yang ada selama Dharma Sharing itu mulai mungkin kalau sebagai fasilitator kita bisa menjawabnya bisa kita jawab atau mengundang lain untuk menjawab yang lain kalau misalnya punya pengalaman tambahan boleh ya di-sharing juga masalah keempat bagaimana memberitahu bahwa jawaban kita berupa sharing bukan teori dari buku atau pengetahuan lainnya kan inget-inget nih aturan golden rule Dharma Sharing ini adalah bukan tempat untuk kita sharing pengetahuan tapi ini adalah tempat untuk kita sharing pengalaman simple kata bagaimana kita bagaimana kita bisa meyakinkan orang bahwa ini adalah sharing dari pengalaman kita bukan teori dari buku kalau saya jawabannya adalah jujur ke diri sendiri peserta ngerasa kok yang mana yang sharing dari sini sharing dari buku dan yang mana yang sharing dari sini tapi teman-teman yang lainnya mungkin ada pengalaman gak untuk ini bagaimana caranya memberitahu bahwa jawaban kita bukan sharing dari teori atau buku silahkan buka mic-nya kalau misalnya memang ada ada yang mau resen sharing oke next question ini juga penderitaan bersama-sama bagaimana caranya membuat dharma sharing itu seru dan hidup nah biasanya kita jadi fasilitator suka ada beban mental harus membuat dharma sharing ini jadi seru dan hidup kalau boleh saya koreksi sebenarnya sebagai fasilitator kita tidak memiliki kewajiban untuk membuat dharma sharing yang hidup yang seru tetapi tugas kita sebagai fasilitator adalah membuat peserta mau sharing dari hatinya yang paling dalam itu yang sebenarnya tugas paling penting kalau bisa seru dan hidup dan itu bonus berbagai macam triks dan triks bisa kita lakukan disini seperti misalnya dari Tirta dari studio juga pakai permainan cara kedua metode yang mudah yang kedua adalah nanyain bagaimana cuaca dalam hati dalam hari ini hal-hal seperti itu atau bisa juga fasilitator duluan yang sharing tetapi kalau saya punya satu trik tambahan kalau saya tahu siapa yang akan sharing di dalam situ biasanya saya ada kongkalikong kalau misalnya sama-sama teman citizen saya akan bilang nanti misalnya krik-krik lu yang sharing jadi kadang-kadang masalah orang Indonesia itu dia tidak bisa kadang-kadang ada orang yang gak bisa sharing jadi dharma sharing itu gak terlalu hidup karena pada umumnya budaya di Asia itu tidak suka sharing kita gak suka ngomong keras-keras kita tidak suka mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita jadi kita janjian dulu saksisa sama fasilitator kalau sampai krik-krik coba sharing ya itu cara pertama cara kedua di gilir bentul juga bisa namun cara ketiga yang sebenarnya menurut saya paling efektif dan efisien adalah siapkan tema sering sekali orang itu dharma sharing lalu diam karena gak tahu mau ngomong apa waduh aku harus ngomong apa ya perasaan diri baik-baik saja atau kamu diri gak baik-baik saja ya gak mungkin lah ya sharing di depan orang banyak kan gak semua orang nyaman jadi mungkin diberikan topik yang ringan-ringan untuk dibahas bersama-sama praktek ini mungkin kalau ingat dulu kemarin beberapa bulan yang lalu kita ada dong dalam merayakan ulang tahun Thai kemudian di dharma sharing kita memberikan pertanyaan apa sih pengalaman tentang Thai lalu bagaimana apa sih pengalaman tentang Thai bagaimana Thai telah mengubah hidup ajaran mengubah hidup kita dan sebagainya namun kalau kita memang di awal sudah ada topik biasanya akan membantu satu lagi yang bisa kita satu lagi yang bisa kita lakukan adalah yang bisa kita lakukan untuk membuat dharma sharing hidup adalah di awalnya harus nyaman kalau di awalnya kurang nyaman di awalnya kurang enak biasanya orang cenderung ungan untuk dharma sharing makanya biasanya di di Dharma sharing itu dibuka dengan kita bernafas dulu duduk dengan nyaman atau dengan cara singing meditation terlebih dahulu biasanya kalau misalnya sudah singing meditation terus habis itu lebih relax moodnya lebih enak orang pun jadi mau untuk sharing ini bantai memberikan input yang bagus cara bergilir juga bisa mengedarkan bell kalau yang pegang bell ngapas 3 kali kemudian mau sharing boleh kalau enggak kasih lagi sebelahnya kalau kasih bell lagi ke sebelahnya so ini adalah beberapa tips dan triks untuk membuat dharma sharing itu seru dan hidup namun sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman tugas kita sebagai fasilitator adalah membuat peserta mau sharing dari hati yang paling dalam dan kita berlatih berlatih untuk mendengar secara mendalam dan berbicara dengan penuh cinta kati pertanyaan kapan harus mengundang bell nah kapan nih harus mengundang bell saya mengundang bell dulu ya buat kita sekarang ini kosmosan nih kemudian Jadi, mengundang well ini ada beberapa jenis. Jenis pertama adalah mengundang well secara formal, sebanyak tiga kali dilakukan di awal dan di akhir derma sharing. Kemudian ada juga mengundang well yang informal. Nah, ini teman-teman di grup juga sudah memberikan tips dan triksnya. Yang structured adalah setiap 15 menit sekali. Karena di Plum Village, kita biasanya ada setiap 15 menit akan ada bunyi jam dan kita akan membunyikan bell. Tapi pada saat orang ngomong, gak berhenti nyuracos kayak mercon, itu juga boleh kita bunyikan bell seketika. Kalau ada, betul sekali, kalau ada yang sharing, nangis, marah, atau rasanya emosional sekali, maka kita bisa berikan satu bell. Kalau sharing kepanjangan, betul, kita juga bisa membunyikan satu bunyi bell. Jadi, aturannya adalah tiga bunyi bell di depan dan tiga bunyi bell di akhir untuk memulai dan mengakhiri kegiatan. Namun di tengah-tengah, kita lihat tikon, boleh membunyikan satu kali bunyi cinta. Tapi pernah juga kadang-kadang kalau dharma sharingnya jatahnya 90 menit. Waduh, itu jatahnya 90 menit, terus yang duduk ada 15 orang. Biasanya saya akan potong, habis dua, tiga orang berbicara, bunyikan bell. Dua, tiga orang berbicara, kemudian bunyikan bell kembali. Nah, panduan apa yang harus kita sampaikan kepada mereka yang baru pertama kali ikut? Biasanya yang harus disampaikan adalah rules dan etik, golden rules dan etik dari dharma sharing itu sendiri. Yaitu, golden rules-nya adalah ini adalah latihan untuk mendengar secara mendalam. Dan etika-etikanya bahwa ini bukanlah ajang untuk pamer atau pamer atau aduk ilmu, ataupun kemudian menjaga kerahasiaan, bagaimana kita harus bowing in dan bowing out pada saat sharing, dan hal-hal seperti itu. Intinya yang harus diberitahukan adalah golden rules-nya apa, dan etikanya apa. Nah, ini agak tricky, bagaimana caranya membuat orang mau bicara atau sharing tanpa kita harus menggurui. Ini kadang-kadang juga masalahnya fasilitator nih. Sebagai fasilitator, kita pun harus berhati-hati. Karena biasanya sebagai fasilitator ada beban berat di bundak untuk membuat dharma sharing itu menjadi seru. Tanpa disadari, kita malah menjadi dermato, kita ngomong terus. Nah, itu yang pasti kita tidak boleh lakukan sebagai fasilitator. Jadi, tidak ada energi menggurui dalam kegiatan dharma sharing itu. Namun, kalau caranya mau membuat orang bicara sharing tanpa kita harus menggurui, ya kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak menggurui, biasanya orang lain juga tidak menggurui. Tapi, teman-teman yang lain mungkin ada tips dan triks yang lainnya enggak nih? Pernah enggak sih menghadapi, memberikan pertanyaan yang sesuai topik? Juga betul. Ada lagi mungkin tips dan triks dari teman-teman? Dari bante mungkin yang pasti sudah di dharma sharing, sudah menghadapi dharma, semudah menjadi drama berkali-kali. Kalimat yang dipakai mulut dari saya, subjeknya sebagai saya sendiri. Very good. Ini kena banget nih. Jadi, bukan tentang ilmu kita ya, bante ya, tapi tentang cerita pengalaman kita. Jadi, inilah pengalamanku. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat peserta sharing sangat emosional? Nangis, marah, guling-guling, histeris. Apa yang harus kita lakukan? Balik ke napas. Balik ke napas dulu, dan kemudian ajak mereka untuk mendengarkan bel sehingga mereka tenang dan kita bikin sesuasannya kembali kondusif. Kadang-kadang, ada juga suasana di mana habis dharma sharing dia emosi banget, sudah dibunyiin bel, sudah napas pun, masih rasanya emosi, lalu kalau hal tersebut terjadi, apa yang harus dilakukan? Biasanya sih kalau saya itu terjadi, saya akan mengajak mereka duduk kening sejenak, kemudian tenang lagi. Ini bante, ada masukan yang mantep nih. Lihat-lihat sih, kadang kalau cewek yang nangis, yang minta cewek di sebelahnya untuk memeluknya, that can do juga. Tapi hati-hati kalau di budaya barat, karena budaya barat sangat menghargai privacy tubuh. Salah-salah kita mau baik memeluk, habis itu dia ngambek lagi. Kita diwarai. Tapi kalau di Indonesia nggak apa-apa. Tepuk-tepuk ini bundaknya, puk-kecipuk-kecipuk, puk-kipuk-kipuk-kipuk, istilahnya ya. Atau tangannya gitu. Tapi yang pasti, tools kita yang paling ajaib, ampuh, dan ampuh, dan efektif adalah, biasanya, balik ke napas bersama-sama, dan pinikan bel. Bagaimana caranya, ini pertanyaan terakhir nih, bagaimana caranya bisa menjadi fasilitator yang mumpuni? Nah, ada, ada, ada tadi menambahkan yang tadi sebelum bel, dia akan berkata, mari tarik napas untuk teman kita. Bagaimana caranya bisa menjadi fasilitator yang mumpuni? Sebenarnya, untuk bisa menjadi fasilitator yang mumpuni, kalau menurut saya adalah, latihan. Jadi, setiap kali ada kesempatan untuk menjadi fasilitator pada Dharma Sharing, ambillah kesempatan tersebut, raihlah kesempatan tersebut, dan raihlah kesempatan tersebut, dan berlatihlah sebagai fasilitator. Itu pada kegiatan retret. Habis itu yang kedua, sebenarnya ada cara yang lebih mudah lagi. Kadang-kadang, nggak perlu banyak-banyak latihan pun kita bisa. Itu dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Semakin sering kita berlatih dan mempraktekan, mendengar secara mendalam, dan bicara dengan penuh cinta kasih, maka akan semakin mudah untuk kita leading Dharma Sharing. Cara ketiga, rajin-rajin balik ke nafas. Semakin kita intim, dan rekat, dan akrab dengan nafas kita, segala sesuatu akan mengalir otomatis dengan lebih mudah. kurang lebih itu yang bisa saya sharing malam ini. Ada pertanyaan? Tapi kalau ada pertanyaan, mohon dibantu oleh teman-teman CTC dan Bante yang menjawabnya. Oke, boleh. Feel free untuk bertanya. Ini Epleen dan Bante bertanya. Kalau ada yang curcol, pas dia lagi cerita, bolehkah kita langsung cut, terus bell aja, lalu kasih kesempatan kepada orang lain? Kalau seperti ini, balik ke esensi Dharma Sharing. Esensinya apa sih? Esensinya sharing from the heart, kita lihat-lihat sih, bi-sensitif aja sih kalau menurut saya. Kalau misalnya, curcolnya sudah kebangetan, sudah melewati batas-batas umum, ya nggak apa-apa. Kita cut dengan lembut, dan bunyikan bell, kemudian kita katakan, beri kesempatan kepada yang lain. Boleh-boleh aja sih sebenarnya, tapi ya ini lihat sikon ya. Mungkin teman-teman yang memang menanggapi pertanyaan Edwin? Boleh juga loh. Ah, ada wisdom yang bagus banget nih dari beradaan. Fasilitator pun kadang-kadang harus perlukan kekepatan kepada peserta untuk berbuat sesuatu yang keliru. Keliru dan benar, no discrimination ya, judulnya kita. Any further questions? Ada pertanyaan lainnya? Atau mau ditanya? Apakah ada pertanyaan lain? Silahkan resen kalau ada pertanyaan. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, bagaimana kalau kita latihan saja menjadi, oh sorry, kata-kata yang baik untuk cut gimana sis? Kata-kata baik yang untuk cut. Pertanyaan yang bagus, karena biasanya saya meluncur begitu saja di hari. Biasanya saya akan mengatakan, Dear, mohon maaf, apakah boleh kita kembali ke bel sejenak? Apakah kita kembali? Yuk, mari kita kembali ke nafas. Bisa kita cut seperti itu? Atau bisa juga, mohon maaf, apakah kita bisa berikan keputusan kepada orang lain? Oh, ini ada pertanyaan bagus lagi. Batasan normal curhat itu berapa lama ya? Lihat-lihat berapa lama, berapa banyak jumlah pesertanya, dan berapa banyak waktu yang dialokasikan untuk Dharma sharing. Kalau misalnya yang dialokasikan adalah pesertanya ada 15 orang, kemudian yang dialokasikan 90 menit, ya, let's just do the math. Kurang lebih berarti setiap orang dapat waktu 5 menit. Tapi kalau ada yang nggak ketakai semuanya, juga boleh. Rata-rata sih 5 menit sih. More dan 5 menit, ya, ya sudah. Ini ada dari, Yuyong memberikan feedback juga. Kalau kata Bante, peserta 20 orang, kayaknya 5 menit deh. Kalau kata Yuyong, kalau pesertanya cuma 3 orang, ya silahkan curhat aja sampai sepengah jam. Enak nih. Kayaknya kalau sama Yuyong, kita bisa curhat-curhat terus-terus. Ingat-ingat ya, kalau lagi ada retret, kita cari yang namanya Yuyong sebagai fasilitator Dharma Shining. Sepertinya hatinya besar sekali tuh, bisa mendengarkan kita curhat terus-menerus. Oke, ada pertanyaan? Boleh di-check, boleh juga untuk masuk ke, langsung ditanyakan dengan membuka, unmute mic-nya sendiri. Oke. Saya punya pertanyaan, maaf. Boleh, boleh, boleh. Apa tuh pertanyaannya? Dulu saya pernah ikut sesi Dharma Shining, di mana setelah beberapa saat, tidak ada yang sharing, tapi fasilitatornya yaudah dikasih kesempatan untuk kita semua bernafas dalam diam selama beberapa menit, gitu. Semuanya sih oke-oke, sampai mungkin sekitar lima menit diam semua, habis itu baru ada yang mungkin nggak tahan diam, jadi sharing, gitu. Tapi juga saya pernah sesi Dharma sharing, di mana begitu pada diam, saya langsung disuruh jangan biarin para peserta semua diam, kasih pertanyaan, kayak tak apa, biar nggak biar nggak sunyi, gitu. Biar nggak aneh. Jadi sebenarnya kira-kira apa sih yang lebih bagus, maksudnya ada saat mungkin di mana diam itu bagus ya, tapi ada juga mungkin di mana diam itu jadi klik-klik, gitu. Jadi lebih baik yang mana, bagusnya. Itu saja, terima kasih. Oke, thank you Oksang untuk pertanyaannya. Sebenarnya ini balik dari style dari masing-masing fasilitator dan preferensinya seperti apa? Balik ke pribadi masing-masing fasilitator kembali karena tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah juga di sini. tapi kalau saya lebih suka misalnya memang tidak ada yang mau berbicara, ya sudah. Saya akan biarkan untuk diam atau pada intinya yang tugas saya sebagai fasilitator adalah membuat mereka mau sharing dari hatinya. Kalau mungkin hatinya belum mau sharing, ya sudah, biarkan saja dulu. Duduk dulu. Misalnya sudah duduk 5 menit, misalnya sudah duduk 10 menit. Masih aja nggak mau sharing. Mungkin fasilitator nggak yang mesti sharing. Nah, ini pertanyaannya Cik Kokom cakep banget. Bagaimana kalau fasilitator malah ceramah? Itu dia yang paling gawat kalau fasilitator ceramah. Untuk itu, sebagai fasilitator kita harus ingat, 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 bahwa tugas kita adalah sebagai fasilitator. Jadi, kita harus tahu misi kita itu ngapain sih? Misi kita adalah membuat orang lain mau sharing dari lubuk hatinya yang paling dalam dengan mempraktikkan latihan deep listening dan loving speech. Nah, kalau fasilitator yang ada sadar diri, ya itu pesertanya action sih kalau menurut saya. Cuman ya, sebagai fasilitator bolehlah kita olah diri supaya kita tidak membuat hal-hal seperti itu. Ini pertanyaan bagus juga, kalau pesertanya ceramah bagaimana? Nah, itu juga sama amsyongnya sih, cuman ya mudah-mudahan itu dia. Kalau misalnya pesertanya ceramah, biasanya adalah ingatkan, cut aja halus dengan cut halus aja, cut halus aja. Yuk kita balikin atas, yuk kita balikin atas, yuk kita dengarkan bel, kalau misalnya kalau misalnya nggak ngaruh juga, ya udah, just go talk straight away aja. Mungkin dia memang nggak sadar, memang dia nggak ngerti. Ini berada juga memberikan sharing yang bagus, katanya pernah mimpin di Indo, ketika Dharma sharing, mereka diem, pada malu ngomong-ngomong, akhirnya mimpin guided setting meditation. That's something yang we can do juga. Seorang nggak kepaksa untuk sharing. Ada juga beberapa yang saya pernah mendapatkan input, ada juga yang nggak suka disuruh sharing, dan akhirnya males latihan dengan kita, karena ujung-ujungnya disuruh sharing. Katanya ada juga yang begitu. Orang preferensinya berbeda-beda. Terus, permainan apa yang bisa dilakukan pada saat krik-krik? Permainan apa yang bisa dilakukan saat krik-krik? Saya itu kurang jago untuk permainan. Mungkin Tifa bisa bantu jawabkan nggak? Oh, ini pertanyaannya ke Tifa ya? Oh, sorry, 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 sorry. Permainan apa yang bisa dilakukan pada saat krik-krik? Kalau pada saat krik-krik sih, kemarin ya saya belajar dari Natali. yang bisa menjawab siapa nih? Kemarin saya sih belajar justru dari Natali bahwa main lempar-lemparan huruf alfabet suruh mengatakan sesuatu mungkin bisa bilang makanan apa yang dia makan hari ini things like that but saya terus terang bukan orang yang jago bermain dengan game sih. Mungkin teman-teman yang lain justru bisa memberikan input bagaimana caranya untuk ini. Nah, ini berada memberikan pesan respect sama orang yang gak mau sharing itu juga penting jangan sampai orang ill-filled pada dharma sharing gitu. Jadi, again, jangan maaf. Nanti bertanya lagi nih, bertanya, ini kan jaman online. Jaman online kemarin ada kasus pas jadi dharma sharing semua matiin video dan di mute. Udah dipanggil-panggil tetap no response. Gimana tuh? Ya udahlah ya kalau memang gitu gak usah dipaksa juga. Ah, siang lu emang melayari itu. Gak usah dipaksa lah kalau kayak gitu. Gak ada target untuk kita untuk membuat dharma sharing itu jadi seru banget atau bagaimana-bagaimana. Bagaimana kalau peserta dari awal sudah dikasih tahu kalau sharing ini bukan konsep dan teori tapi pengalaman. Tapi mereka bahas menanya bukannya pengalaman itu berawalnya dari konsep yang menandasi. waduh kalau seperti itu saya juga belum pernah sih terus terang mengalami yang seperti itu. Mungkin ada yang bisa bantu menjawab gak? Puji syukur saya belum pernah dikena yang masalah seperti ini nih. Kalau seperti itu sih sebenarnya kalau menurut saya sih sudah rasanya sudah konseptual banget. Sudah konseptual banget. Ya, kalau saya sih biarin aja dulu ngomong. Nanti lima menit berapa menit kalau memang udah terlalu keterlaluan kebangetan banget kan bisa kita cut kembali. Itu kalau menurut saya. Tapi mungkin Mbak Ante ada jawaban gak untuk pertanyaannya Rohana nih nanti? Bagus banget pertanyaannya. Ada pertanyaan lain? Kata Bante itu ngajak depan. Biasanya teori dikit gak apa-apa tapi banyakin porsi pengalaman pribadi dia. Atau bisa juga sih ini berikut pikiran saya yang mungkin dibalikin sih jadi pengalamannya bagaimana prakteknya bagaimana cuman kata pengalaman dan kata praktek itu dijadikan kata kunci berkali-kali sehingga orang sejago-jago seberpegang-pegangnya teori dia akan punya gut feeling kok kalau misalnya kita katakan berkali-kali kata kunci prakteknya bagaimana pengalamannya bagaimana mungkin dia bisa berubah. Oke. Ada lagi pertanyaan? Happy to answer question if I can. Oke ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan oh Yuyo mau sharing monggo akan buka Yuyo. Oke. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya kedengaran? Halo. Suara kedengaran? Oke. Thank you semuanya. Oke. Saya mau sharing yang tentang yang ini kan kita sekarang semuanya serba online gitu ya. Gimana kayak kita ngomong terus pada tidak buka video dan ini juga yang saya rasakan karena saya juga ngajar. Saya ngajar di sekolah gitu kan. Jadi murid-murid itu susah sekali diajak disuruh nyalain video itu setengah mati juga gitu loh. Nah. Terus namanya dan saya yakin kayak namanya orang itu pasti suka namanya main. Oke. Terus saya ngomong ke anaknya. Anak-anak ayo kita main. Siapa yang mau main? Oke. Pada mau kan anaknya main gitu kan. Dan saya yakin teman-teman di sini kalau dibilang main juga pada senang. Udah pada stress ini kalau namanya main pasti senang gitu ya. Tapi ketika saya mau bilang mau main tapi ada syaratnya. Mau main itu harus ada syaratnya. Jadi syaratnya adalah saya minta semuanya di sini harus nyalain video dulu baru bisa main. Kalau enggak kita nggak bisa main permainannya. Dan mereka setuju terus mereka nyalain semua gitu. Jadi permainannya akan dimulai ketika teman-teman nyalain video semuanya. Oke. Dan di sini saya boleh langsung praktekkan buat teman-teman. Mungkin teman-teman nanti bisa digunakan cara ini juga ya. Jadi saya minta teman-teman yang dan saya yakin semua teman-teman di sini berapa orang ya? 26 termasuk saya. Semuanya adalah orang baik. Jadi kalau diminta bantuan pasti mau bantu ya. Oke. Jadi saya minta bantuan teman-teman untuk menyalakan video karena saya mau bermain dengan teman-teman di sini semuanya. Boleh ya? Saya hitung sampai 10 detik. Oke. Oke. Kalau yang oke. Kalau yang rusak nggak apa-apa. Yang nggak nyalain video nanti kita langsung kasih hukuman suruh nyanyi aja ya. Nah ini bercanda. Yang bisa aja. Yang bisa aja. Oke. Oke. Thank you semuanya. Oke. 10. Oke. Udah nyala semuanya. Oke. Yang videonya bermasalah is oke. Nggak apa-apa ya. Yang yang mukanya masih kelihatan fresh boleh dinyalain ya. Jadi kalau misalnya yang belum dinyalain ya kita tahu sendiri lah ya. Bercanda. Eh maaf ini direkam ya. Boleh di cut gitu. Oke. Thank you semuanya. Oke. Nah sekarang saya akan mulai permainannya. Oke. Wah thank you. Ini kan bagus semua. Eh mumpung lagi bagus apa mau di foto dulu. Oke. Oke. Saya ada permainan. Kemarin juga saya udah mainkan di tempat di grupnya Cynthia gitu ya. Jadi Cynthia jangan dibocorin ya. Oke. Jadi permainannya gini. Permainannya sangat gampang ya. Cuma butuh 1, 2, 3 doang. Ini permainannya sama dengan latihan kita. Kita butuh namanya konsentrasi. Gitu dong kok. Jadi ketika nanti hitungan 1, 2, 3 tolong teman-teman di sini semuanya matiin videonya. Belum, 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 belum. Nanti tunggu abah-abah. Jadi ketika saya bilang 3 teman-teman nyalain video. Eh semua nyalain. Matiin videonya. Kemudian sebaliknya nanti ketika videonya udah dimatiin saya balik lagi 1, 2, 3 nanti dinyalain. Oke. Perintahnya adalah 1, 2, 3. Oke. Sip. Ada pertanyaan? Oke. Maaf ya saya buka Mama Lauren. Jadi kalau ada pertanyaan boleh langsung dijawab ya. Saya gak bisa membaca isi hati kalian. Maaf ya. Oke. Ngerti ya. Jadi gampang ya 1, 2, 3 matiin. Jadi hitungan 3 dimatiin. Nanti kalau udah mati dinyalain aja. Sip. Oke. Kita mulai. Ini testing dulu ya. Testing dulu ya. Hitungan 3 ya. Jadi kita lihat siapa yang paling lambat nanti kita hukum. Jangan hukum. Kita suruh dia nyanyi aja. Oke. Oke. Perhatikan ada konsen ya. Jadi 1, 2, siap-siap ya. 3. Wah. Kita lihat siapa yang paling lambat. Waduh, aduh, aduh. Wah. Sisa rapit. Sisa rapit juga harus matiin. Oke. Wah, Bu Samija. Halo, Bu Samija. Halo, Bu Samija. Bu Samija, nanti kita suruh nyanyi ya. Oke. Thank you ya. Udah dimatiin semua ya. Udah dimatiin semua. Nanti ketika saya hitung 1, 2, 3 dinyalain lagi ya. Oke. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Kita lihat siapa yang paling lambat. siapa-siapa. Oke. Good. Halo. Oh, ini si sapit ada 2 ya. Oh, ini Bu Samija lagi nih. Kayaknya Bu Samija mau nyanyi ya. Oke. Udah ngerti ya. Jadi sekarang kita main serius. Sekali lagi kita main ya. Sekali lagi kita main ya. Dan tadi praktek, dan sekarang ini serius ya. Serius ya. Serius ya. Konsen lagi ya. Hitungan 3, video dimatiin. Sip. Oke. Dengarkan baik-baik ya. Satu. Dua. Empat. Ternyata pada konsen semua ya. Fokus semua. Kemarin saya hitung empat, semuanya dimatiin loh. Ini yang cuma beberapa doang. Berarti lulus mindful banget. Yeay. Ini permainan singkat doang sih. Jadi kayak sebagai hiburan doang. Oke. Sekian. Thank you. Mungkin bisa buat teman-teman jadi sebuah trik buat hiburan. Kalau lagi keret-keret garing-garing gitu aja. Thank you semuanya. Thank you, Yuyong. Asik banget sharingnya. Thank you banget untuk sharingnya. Nah, teman-teman. Dari tadi ngedenger kita sharing-sharing segala macam. Yuk, kita praktek saja. Di bagian kanan, teman-teman. Sudah kami sediakan breakout rooms. Ada lima buah breakout rooms yang berbeda. yaitu solid, firm, slow, deep, dan room lima belum dikasih nama. Saya ganti nama jadi fresh. Nanti teman-teman masuk ke dalam situ. Akan diberikan waktu selama lima menit untuk sharing. Sorry. Akan diberikan waktu selama dua puluh menit untuk latihan menjadi fasilitator. Jadi, di dalam grup itu ada sekitar empat sampai lima orang. Dari empat sampai lima orang tersebut, silahkan untuk berlatih menjadi fasilitator. Sebaiknya sudah memegang bel, jadi lebih berasa pilih jadi fasilitatornya. Silahkan dahulukan untuk mereka yang masih jarang ataupun belum pernah menjadi fasilitator, karena ini adalah kesempatan untuk berlatih. Nanti ada di satu ruangan ada nama Bante, tapi abaikan saja Bante nggak perlu ikutan Dharma Sharing. Nanti kita semua kalah sama dia. Jadi, kalau ada Bante, lewatkan saja Bante-nya nggak suruh ikutan. Latihan jadi fasilitator. Saya akan buka ruangan ini, dan dalam dua puluh menit, silahkan untuk share. Silahkan untuk share. Pasti protes kurang waktunya ya. Iya, Bante. Pembut tadi, Tunga. Oh, gitu ya? Maaf ya? Pak Waktu. Waktunya kurang. Lalu bagaimana tadi sharingnya? Susah nggak untuk menjadi drama sharing, untuk menjadi fasilitator Dharma Sharing? Karena waktu jadi gelagapan. Boleh pilih berapa orang sharing? Boleh, boleh loh. Sambil kita, kita masih ada sedikit latihan. Siapa yang mau share pengalamannya? Saya, saya. Oke, silahkan. Ini saya kalau boleh minta itunya apa? Tadi kan screen sharing awalnya nggak kelihatan. Ini kalau yang saya tangkap kan, poinnya pertama kita, yang pasti ada kayak penjelasan bahwa Dharma Sharing ini, kan latihan helping speech sama, atau kan mendengarkan secara mendalam, dan latihan bicara perintah kasih. Terus ada penjelasan etikanya untuk bow in sama bow out. Terus ketika sharing, yang lain hanya mendengarkan, kalau ada justifikasi segala macam, nggak sadari aja. Terus ada poin apa lagi ya, Ci? Soalnya tadi screen sharing-nya kan nggak ada tuh. Poin-poinnya tuh saya nggak... Nggak kebaca, ya? Iya. Maksudnya poin-poin yang masih disampaikan di awal, kan tadi ada disampaikan tuh. Nah, golden rule itu. Oke. Jadi intinya di dalam sharing itu ada tiga pilar. Yang pertama, golden rule-nya apa. Kedua, etikanya bagaimana. Dan yang ketiga, tools-nya apa saja sih yang kita butuhkan untuk di dalam sharing ini. Nah, kalau untuk... Kalau untuk... Kalau untuk... Golden rule-nya ingat-ingat bahwa ini adalah pelatihan. Jadi, latihan. Latihan untuk kita mendengar saya yang mendalam, dan berbicara dengan pencinta kasih. Latihan untuk seseorang sharing dari hati yang paling dalam, dan yang pasti bukan non-intellectual. Plus, latihan untuk nafas masuk dan nafas keluar. Kemudian, kalau untuk etikanya adalah ingat-ingat, semua yang terjadi dalam dharma sharing adalah rahasia. Jadi, jaga kerahasiaan. Jangan berperhatian. Yang kedua tadi, flowers, greetings, bowing in, bowing out. Kemudian, tidak ada interrupti dari sesama peserta pertama. Dan sebagai fasilitator, kita jangan menjadi dharma top, dan jangan juga pushy. Artinya, maksa beri respectlah kepada mereka yang tidak mau untuk memberikan sharing, atau maybe not just simply not in the mood untuk mereka memberikan sharing. Kalau tools-nya, belt, timer, dan kalau di dalam retreat, bawa tisu. Mungkin nggak harus bawa gede-gede, bawa tisu kecil, cuman bawa tisu. Biasanya selalu dibutuhkan yang mananya tisu itu. Ini akan saya share di chat room untuk teman-teman nanti. Apakah itu menjawab pertanyaanmu? Ya, terima kasih, Cik. Selamat-selamat. Ada pertanyaan atau ada yang mau sharing dari hasil latihan tadi? Apakah ada yang mau sharing? No? Oke. Apa, Bante mungkin mau sharing? Mau memberikan kata-kata kuji? No? Ini tadi sambil mendengar teman-teman sharing, saya, Sandan Bante, juga tempat berbicara, mengingatkan sekali lagi, tugas seorang Dharma sharing ini adalah sebuah latihan untuk kita mendengar secara mendalam dan berbicara dengan bahasa yang baik. Kemudian, hal kedua yang paling penting adalah sebagai fasilitator, tugas kita adalah membuat peserta mau sharing dari hatinya, sehingga sharing itu akan menjadi sharing yang bermakna. Kalau menjadi seru, bonus. Tetapi, itu bukanlah yang utama. Lebih penting untuk bisa menciptakan suasana yang nyaman, yang enak, sehingga orang mau sharing dari dalam hatinya, dan sharing itu menjadi bermakna. Lalu yang ke... Sebenarnya itu saja yang perlu kita ingat-ingat selalu. Kalau kemudian dari, kalau misalnya kita bingung, mau melihat latihan Dharma sharing, panduannya bagaimana, semua latihan dari Plum Village sudah ter... sudah ter... terakomodasi dengan baik, sudah... sorry, sudah ter... ter... terindeks dengan baik, panduannya di website kita, www.plumvillage.org.id untuk Dharma sharing, silahkan mencari perdoman berbagi Dharma. Apakah ini cukup jelas, atau ada pertanyaan lebih lanjut? Boleh, mau bertanya, kalau mau bertanya, silahkan. Oke. Bunggu, silahkan. Ya, C.M. Selamat malam, sis. Mungkin sedikit masukan saja, bagi kita yang... mungkin sebagian yang belum pernah membawakan Dharma sharing, mungkin butuh ya, butuh untuk menulis sebuah panduan, sehingga ketika disuruh praktek, itu juga sudah tidak bingung gambarannya seperti apa, walaupun kita sudah menerima penjelasan workshop ya, tapi ketika kita disuruh bicara, tidak ada panduannya, untuk pertama kali, itu pasti sangat kagok. jadi mungkin saya pikir ada satu waktu, atau mungkin seperti tadi kan ada link Dharma sharing-nya, mungkin bisa dikirimkan di awal dulu, sehingga peserta bisa dulu membuat panduan mereka masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, Sis Eli, untuk masukannya. Ini tadi juga mengingatkan bahwa sebagai... akan kami pertimbangkan untuk itu, mungkin Mbak Tia mau memberikan tanggapan dari input Sis Eli? Saya pikir bagus dulu, waktu saya mulai baru di Perancis ya, saya juga bikin, tapi malu kalau contekannya gede-gede, jadi saya bikin kertas, ada contekan, poin apa yang harus saya sampaikan, jangan sampai lupa. Tapi karena sering berulang-ulang, akhirnya saya sudah tahu hal-hal penting apa saja yang harus saya ngomong, jadi contekannya sudah tidak perlu lagi, sudah lulus ujian. Jadi, tidak usah malu-malu, kalau misalnya perlu kertas kecil, atau handphone yang sekarang, atau iPad ya, kamu tulis poin-poinnya, yang mau Anda sampaikan, pada awal sebelum dama sharing, saya pikir bagus. Silahkan. Terima kasih, Eli ya. Bagus. yang lain mungkin ada input. Tadi mengingatkan juga bahwa, ada saatnya kita menjadi fasilitator, dan ada saatnya kita harus menjadi peserta juga. Jadi, walaupun kita semua di sini agar ada volunteer, bukan berarti kita harus selalu menjadi fasilitator. Ada baiknya, pada saat-saat tertentu, kita pun juga menjadi peserta, sehingga kita bisa belajar. Jadi, seorang fasilitator. Ini mungkin untuk di teman-teman CTC, yang biasa harus berkerja menjadi fasilitator, ada kesempatan emas untuk kita belajar berikutnya adalah, ke non-interface. Di non-interface, kita menjadi peserta di sana, dan melihat bagaimana cara menjelar fasilitator. Dan buat teman-teman yang dari interface, juga sama. Kalau misalnya dunggu, oh, mau recharge bagaimana caranya, bisa saja masuk ke pertemuan-pertemuan yang ada di CTC. Oh ya, Fit. Kalau misalnya ilmu, ilmu dama sharing kamu sudah tinggi, jangan terlalu banyak komentar, kalau orang lain belum bagus. Jadi ya, Anda harus breathing in, breathing out ya. Walaupun si fasilitatornya nggak bagus, atau Anda merasa dia membimbingnya nggak kurang baik, ya nggak apa-apa. Harus punya hati terbuka untuk kasih orang lain punya kesempatan bikin kesalahan dalam memfasilitasi. Dulu saya begitu, udah senior, saya suruh minta apa ya, brother yang lebih junior mimpin gitu kan. Dia mimpin salah-salah ya, saya harus senyum, yaudah nggak apa-apa, dia salah gitu. Kalau dia salah saya koreksi, dia jadi malu nanti. Jadi saya harus diam-diam aja. Karena dia pelan-pelan nanti akan sadar kekeliruan atau kesalahannya, dan dia akan upgrade. Kalau saya koreksi langsung, dia langsung, aduh gimana nih, gue dikoreksi di depan ramai-ramai, jadi nggak enak. Gitu ya. Terima kasih, brother, mengingatkannya. Itu penting banget tuh buat orang-orang gatelan kayak saya pengen ngerapihin semuanya. Jadi, a very good reminder. Dan itu sebenarnya juga kalau saya takat seperti sikap non-discrimination ya, brother. Oke, teman-teman lain, ada yang mau sharing? Oke. Masih ada pertanyaan? Tidak. Kalau memang tidak, saya akan share sharing, tapi kali ini untuk membagikan, untuk kita berbagi jasa kebajikan. Tidak. Tidak. Suka. 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 Terima kasih. Terima kasih. Para guru, sahabat, serta makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang telah memberikan bimbingan dan dukungan di sepanjang jalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk berlatih bersama di malam hari ini pada kegiatan Night of Mindfulness kita. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Dan mohon maaf apabila pada pelaksanaan malam hari ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.